Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang terjadi di Ark Walpurgis kemarin. Dimana banyak sekali hal-hal yang kreket yang telah terjadi. Dan untuk pembahasan kali ini, kita ambil dari like novel Tensei Sitala Slam, Daltekan. Dan langsung saja, tanpa bahas besi lagi, mari kita mulai. Di saat Clayman meretapi nasibnya dan menyadari bahwa dirinya sangat lemah, dia sangat kesal sekali mengetahui kenyataan tersebut. Clayman berharap dirinya bisa menjadi semakin kuat. Dan dengan tekat yang kuat, disini kita telah dikejutkan bahwa Demon Lord Clayman yang tengah di ujung tanduknya. Dan tak terduga, suara dunia telah mengkonfirmasi bahwa Clayman sekarang menjadi True Demon Lord. Clayman pun tersenyum karena ia telah bangkit menjadi True Demon Lord. Dan dia berencana untuk kabur, karena tidak mungkin baginya untuk melawan semua Demon Lord yang ada. Clayman ingin segera melaporkan semuanya kepada anak laki-laki berambut hitam yang talen adalah Zuki Kagura Zaka. Clayman menjalankan strategi kaburnya. Dia mengeluarkan banyak bola sihir dengan energi yang cukup besar. Rimuru yang melihat itu segera menyuruh Sion untuk mundur. Karena Rimuru tahu jika Clayman telah bangkit menjadi True Demon Lord. Saat Rimuru melihat Clayman sebelumnya, Rimuru melihat berbagai jiwa yang melayang di udara sekitarnya. Dan jiwa tersebut adalah orang-orang yang telah dibunuh oleh Clayman. Rimuru bermaksud mengambil jiwa-jiwa tersebut, tapi tidak bisa dilakukan. Kemudian, Raphael berencana membangkitkan Clayman menjadi True Demon Lord dari jiwa-jiwa tersebut. Dan Raphael juga sudah memprediksi meskipun Clayman menjadi True Demon Lord, ia masih lebih lemah dibandingkan Rimuru. Jadi, akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Raphael juga menyarankan untuk memakai Beelzebub untuk melahat Clayman. Dan itu akan mengembalikan energi Rimuru. Dan dengan skill Ultimate Beelzebub, Lord of Glatoni, Rimuru juga bisa pamit kekuatan kepada para Demon Lord yang ada, bahwa dirinya tidak bisa dianggap remeh. Dan kita kembali di pertarungan sekarang. Carion yang mengetahui bahwa Clayman sudah bangkit menjadi True Demon Lord, Carion bermaksud membantu Rimuru. Tapi, Rimuru menolak bantuan Carion dan berjalan mendekati Clayman. Melihat Rimuru mendekat, dengan pedenya, Clayman tertawa dan meremehkan Rimuru. Clayman mengeluarkan bola sihir dengan energi yang cukup besar ke arah Rimuru. Clayman bermaksud kabur dari hasil ledakan serangannya. Tapi, Rimuru sudah memprediksi hal tersebut. Rimuru melahap serangan tersebut dengan Beelzebub, sehingga tidak menghasilkan dampak ledakan apapun yang bisa menjadi celah untuk kabur bagi Clayman. Clayman pun terkejut melihat serangan sebesar itu tiba-tiba menghilang. Otaknya pun tidak mampu mencarnanya. Bahkan, Clayman juga tidak sadar bahwa Rimuru sudah memasang sebuah penghalang tiruan seperti yang digunakan Gai sebelumnya, agar Clayman tidak bisa kabur. Clayman mengarahkan kekuatannya dan mengaktifkan skill Demon Blaster. Skill tersebut mengeluarkan energi sihir dalam jumlah besar dan membentuk sekawanan naga yang naik dari tanah. Jika terkena serangan tersebut, akan menghancurkan bagian dalam tubuh dari musuh. Bahkan, penghalang magis akan dengan mudah hancur dengan itu. Tapi, tidak bagi Rimuru. Sebelum serangan Demon Blaster mencapai Rimuru, Rimuru menggunakan Beelzebub untuk melahap serangan Demon Blaster dari Clayman. Clayman terkejut sekali melihat serangan terkuatnya menghilang seketika di hadapan Rimuru. Si Clayman ini langsung kena mental gitu pak. Rimuru mengatakan bahwa Clayman kok tidak mungkin menang melawanku dan siapa besmus benarnya. Clayman dengan pedenya tertawa lepas dan mengatakan bahwa dirinya adalah undead. Clayman mampu membangkitkan dirinya setelah mati dan akan membunuh. Rimuru tiba-tiba menghajar Clayman yang sedang ngoceh ke jendela sektumah dan Rimuru menghajarnya bertubi-tubi dan menggunakan main akselerator untuk mempercepat jutaan kali. Di benak Clayman, ia seperti disiksa berhari-hari sampai pada akhirnya, siksaan Rimuru membuat rambut Clayman pontok dan membuatnya sangat mencedihkan dan tak berdaya. Rimuru kembali bertanya tentang siapa bosnya, tapi Clayman masih tak mau menjawabnya. Rimuru mengungkapkan bahwa Clayman akan terbunuh dan tak akan mampu bangkit kembali. Rimuru menegaskan bahwa dirinya bisa membunuh undead. Rencana Clayman untuk bangkit kembali akan mustahil bagi Clayman. Rimuru kemudian meminta izin kepada para Demon Lord yang lain bahwa ia akan menghabisi Clayman. Dan tanggapan para Demon Lord tidak ada yang beratang tentang hal tersebut. Clayman sangat ketakutan mendengar semua perkataan Rimuru. Clayman menyadari bahwa tidak ada jalan keluar. Clayman dengan keras memohon untuk hidupnya. Tapi Rimuru sudah muak dengan Clayman. Rimuru melatakan tangannya di atas kepala Clayman dan ingin segera mengakhiri kehidupan Clayman. Clayman pun berteriak ketakutan dan di titik-titik terakhir, Clayman sempat mengucapkan pertolongan kepada Kazarem. Rimuru dan para Demon Lord yang ada mendengar perkataan terakhir Clayman tersebut. Clayman yang meratapi nasibnya tiba-tiba lenyap dari pandangan. Tubuh jiwa dan semuanya dilahap oleh Belzebub, Lord of Glatoni. Kemenangan diraih oleh Rimuru. Guy Crimson berdiri dan mengakui Rimuru sebagai Demon Lord. Dan rapat kembali dimulai. Dalam rapat tersebut, mereka berdiskusi tentang Kazarem yang dipicarakan Clayman di saat terakhirnya. Para Demon Lord mengenali siapa itu Kazarem. Dia adalah mantan Demon Lord yang telah dibunuh oleh Leon Cromwell. Leon juga sudah memastikan kematian Kazarem. Karena dengan skill Leon, meskipun orang itu dapat bagit kembali, kebagitan dari jiwa yang mati tersebut akan butuh waktu ratusan tahun. Guy berspekulasi bahwa ada kemungkinan Kazarem mendapatkan bantuan. Dan telah dibangkitkan kembali. Diskusi masih berlanjut. Di sini, Demon Lord Frey dan Karion menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan para Demon Lord yang lain. Frey dan Karion mengundurkan diri dari jajaran para Demon Lord. Dan ingin menjadi bawaan milih menafa. Guy pun menyetujui permintaan mereka. Karena anggota Demon Lord berkurang, mereka memikirkan sebuah nama baru untuk para Demon Lord. Karena Guy dan yang lainnya kesulitan memberikan nama, alhasil, Veldora menyarankan untuk menyerahkan hal tersebut kepada Rimuru. Veldora juga mengatakan bahwa Rimuru sangat ahli dalam memberi sebuah nama. Ramir setuju dengan apa yang dikatakan Veldora. Karena berkurangnya anggota Demon Lord adalah Rimuru penyebabnya, Rimuru dengan terpaksa memberikan sebuah nama untuk organisasi. Nama tersebut adalah Demon Lord of the Octagram. Karena para Demon Lord yang saat ini berjumlah 8. Para Demon Lord yang lain sangat setuju dengan julukan baru tersebut. Mereka juga membuat perjanjian wilayah mana saja yang akan mereka kewasai masing-masing. Dan acara perjaman Walpurgis ditutup dengan sajian hidangan makanan yang lezat yang telah disiapkan oleh pelayan Guy Crimson yaitu Misery dan Ryan. Acara perjaman Walpurgis telah selesai. Rimuru akhirnya kembali ke kota dan ia lega kotanya tidak hancur dan kemenangan telak untuk Rimuru dan para bawahannya. Dan sekian pembahasan dari Ak Walpurgis di anim Tensei Sitara Slam dan Aten versi Wardah Anime. Dan jika kalian memiliki saran untuk pembahasan selanjutnya sedangkan ketik saja di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys terus terjadi Wardah Anime.